Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan berbagi informasi terkait pergerakan politik Indonesia saya bacakan dari media online muslimtrend.com dengan judul Cak Imin ingatkan PAN tak ganggu jatah menteri PKB Wakil Kutua Umum PAN sebut PAN menghormati Pak Presiden Jokowi Partai Amanat Nasional atau PAN tampak ciut usai digertak oleh Kutua Umum PKB Muhaymin Iskandar alias Cak Imin Cak Imin mengingatkan partai berlambang matahari itu untuk tidak mengganggu jatah kursi menteri PKB itu jika nantinya resivel benar-benar dilakukan oleh Presiden Jokowi Dodo Wakil Kutua Umum PAN FIFA Yoga mengatakan tidak mau berseteru dengan PKB PAN itu sayang dan cinta banget dengan Cak Imin dan PKB kita tidak mau berseteru kata yoga kepada wartawan Jumat 25 Maret 2022 anak buah juruk kifli hajan itu malah memuji Cak Imin Cak Imin adalah politisi yang santun dan humoris puji yoga ia juga mengibaratkan pandem PKB seperti saudara gembar yang tidak bisa dipisahkan tidak bisa dipisahkan sebagai kekuatan politik yang membawa komisi nasional dan kebangsaan ucap yoga terkait isu resivel PAN disebut menyerahkan sepenuhnya pada Presiden Jokowi Yoga mengatakan bahwa PAN tetap berpodoman pada pasal 17 undang-undang dasar 1945 yang mengatur hak prerogatif Presiden PAN tetap berpodoman kepada pasal 17 UD 45 bahwa hal itu atau resivel menjadi kewenangan dan prerogatif Presiden karena menteri adalah pembantu Presiden ungkapnya ia pun meyakini Presiden Jokowi akan mengambil kebijakan yang baik terkait resivel untuk menjaga kekompakan partai dari koalisi pemerintah PAN menghormati Pak Presiden Jokowi Pungkas Yoga Sebelumnya Ketua Umum PKB Mohaimin Iskandar alias Cak Imin mengingatkan Partai Amanat Nasional untuk tidak mengganggu partainya Hai itu terkait kabar PAN akan mendapatkan jatah kursi menteri dari Presiden Jokowi Dodo Cak Imin mengatakan jika partai yang dipimpin Julki Pilih Hasan tersebut mengganggu bukan tidak mungkin akan terjadi seperti perang Rusia Ukraina silahkan asal enggak ganggu PKB kalau ganggu PKB bisa Ukraina menyalawan Rusia nanti kata Cak Imin di Kompleks Senayan Jakarta Kamis 24 Maret 2022 ia menyebutkan sempak bertemu Jokowi di Bali belum lama ini namun tak ada bahasan soal resivel sampai dengan hari ini belum ada tanda-tanda resivel ungkap Cak Imin wah mulai rebutan jabatan menteri ya el-elip politik kita ini pantasannya kota umum PAN, kota umum PKB, kota umum Golkar mendorong wacana perpanjangan jabatan Presiden yang ternyata ada ada yang begini-begini bisa jadi ini ada beberapa menteri ini yang di resivel ini yang membuat gaduh seperti menteri agama ini-ini ya ini kalau menurut saya ini mungkin kalau mau terjadi resivel ini yang di resivel itu yang pertama menteri agama yang kedua menteri perdagangan ya menteri perdagangan nah yang ketiga ini mengkopuluhukan bisa juga ini terancam wah inilah dunia kawan ya kalau orang tahu agama saya ini sebenarnya tidak tidak terlalu dalam ilmu agama saya tapi adalah yang saya tahu terkait amanah jika seandainya manusia itu tahu beratnya menanggung bebang sebuah amanah maka mungkin tidak ada yang mau jadi pejabat saya pernah mendengar sebuah cerita dalam agama Islam di saat gunung akan diberikan amanah oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka gunung itu mengatakan tidak mampu dan saya juga pernah mendengar riwayat salah seorang sahabat Nabi Muhammad assallallahu alaihi wasallam yaitu Umar bin Khattav di saat beliau dipilih menjadi pemimpin beliau langsung menyendiri dan menangis meratap kenapa kok bukannya gembira padahal ditunjuk sebagai pemimpin karena takut tidak mampu menjalankan amanah kemimpinan itu seorang sahabat bahkan ada riwayat bahwa di masa lalu ada seorang yang diminta menjadi gubernur di salah satu wilayah di negeri Sam orang itu menolak berkali-kali untuk menjadi gubernur karena saking takutnya mengumum sebuah amanah kemimpinan berbeda dengan yang sekarang orang rubutan bagaimana caranya bisa mendapatkan jabatan secara logika jabatan seorang menteri ya gajinya ya itulah itulah haknya jadi memang sangat dilema kalau ada seorang menteri yang tiba-tiba kaya di saat menjawab menteri itu cerita yang saya dengar dan pernah saya baca semua akan kita tahu bisa kita sudah menghadap pesan pencipta seperti abakah amanah itu dan saya doakan kalian-kalian semua yang sekarang sedang memegang amanah baik itu dari segi jabatan harta saya doakan semoga jabatan dan harta kalian menyelamatkan kalian kelak di hari akhirat bukan malah sebaliknya amin assalamualaikum warahmatullahi barakatuh merdeka NKRI harga mati selamat menikmati